Pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi batas masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hakim Konstitusi menganggap gugatan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap batas masa jabatan presiden dan wakil presiden yang maksimal hanya bisa menjabat dua periode. Salah satu kesimpulan yang menjadi dasar penolakan tersebut, Hakim Konstitusi menganggap gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Batas masa jabatan presiden dan wakil presiden diajukan oleh seorang guru honorer bernama Herifuddin Daulai. Dia menggugat pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya amat putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi dalam pokok permohonan. Kedua pasal itu mengatur tentang pembatasan masa jabatan yang presiden hanya dua kali. Herifuddin menganggap terdapat ketidakpastian makna yang menjadi penyebab kekeliruan penafsiran. Selain itu, Herifuddin juga menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan presiden memiliki mudorot yang lebih besar ketimbang manfaat. Terima kasih telah menonton!